Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Semoga kalian sehat selalu Berjumpa lagi dengan Pak Maulana Dalam pelajaran Al-Quran Hadis Kelas 1 Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar surat Al-Kafirun Namun sebelum itu Marilah kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak soleh Anak soleha Anak-anak surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat Mari kita baca Ayat per ayat Ikuti dan simak ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul'ya ayyuhal kafirun Sekali lagi Qul'ya ayyuhal kafirun Lalu ayat kedua La a'budu ma ta'budun Sekali lagi La a'budu ma ta'budun Selanjutnya Selanjutnya Ayat Yang ketiga Wa la a'budu ma ta'budun Sekali lagi Wa la a'budu ma ta'budun Kemudian ayat yang keempat Wa la a'na'abidun ma'abattum Sekali lagi Wa la a'na'abidun ma'abattum Lalu ayat yang kelima Wa la a'na'abidun ma'abattum Sekali lagi Wa la a'na'abidun ma'abattum Wa la a'na'abidun ma'a'bud Ayat yang ke enam La kum dinukum waliyadin Sekali lagi La kum dinukum waliyadin Baiklah anak-anak Mari kita baca Secara keseluruhan Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Wa la a'na'abidun ma'abattum Wa la a'na'abidun ma'abattum Wa la a'na'abidun ma'abattum La kum dinukum waliyadin Sadaqallahul azim Nah itu anak-anak Surat al-kafirun terdiri dari Enam ayat Anak-anak Surat al-kafirun itu Ada enam ayat Al-kafirun artinya orang-orang kafir Surat al-kafirun diturunkan di kota Mekah Surat al-kafirun urutan ke-109 Dalam al-Quran Surat al-kafirun juga Mengajak kita menghormati agama lain Surat al-kafirun dapat kita baca Suatu sholat Yaitu Setelah membaca surat al-fatihah Demikianlah pelajaran Al-Quran hadis Tentang surat al-kafirun Semoga kalian dapat Menghafalkannya Dan mengamalkannya Dan sering-seringlah berlatih di rumah Bersama ayah bunda Mudah-mudahan kalian Dapat menghafalkannya Terima kasih atas perhatiannya Dan Pak Maulana Akhiri Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Tetap semangat Walau belajar Di rumah Terima kasih atas perhatiannya